Halo semuanya, selamat datang di Indodax Academy. Kembali lagi dengan saya, Evelyn dari Indodax. Buat kalian yang belum tahu, Indodax Academy merupakan sebuah platform belajar buat kalian yang ingin tahu lebih banyak mengenai cara trading aset kripto. Banyak sekali di antara kalian yang tanya ke saya seperti Kak, indikator apa sih yang paling ampuh? Atau Kak, analisis teknikal apa yang paling akurat? Ataupun metode trading apa yang paling manjur? Nah, pada episode kali ini, saya akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Penasaran? Stay tune terus ya! Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk selalu menerima notifikasi dan update dari kami. Kalian juga bisa cek playlist Indodax Academy di channel ini untuk melihat seluruh episode yang sudah tayang. Sebenarnya, indikator yang paling ampuh, yang paling akurat, ataupun yang manjur itu tergantung dari gaya trading, tingkat pengetahuan, dan eksekusi dari diri kalian sendiri. Nah, jadi di sini saya mau bahas indikator analis teknikal yang paling populer di antara trader. Perlu diingat bahwa, di luar sana ada banyak sekali indikator. Namun, yang yang dibahas pada video ini adalah yang paling populer dan tersedia luas di hampir semua exchanger. Jadi, apa sih indikator-indikator tersebut? Yang pertama adalah moving average. Seperti yang kita sudah pernah bahas di Nodax Academy episode 4, moving average adalah indikator yang menampilkan rata-rata pergerakan harga dalam suatu periode. Ia bisa disebutkan sebagai indikator sejuta umat para trader karena kesederhanaannya. Jika kalian ingin menghitung pergerakan rata-rata harga dalam waktu 50 hari, atau biasa disebut MA50. Untuk memunculkan indikator moving average pada grafik aset kripto, dapat dilakukan dengan login akun kalian di indodax.com. Lalu, klik marketplace. Kemudian, klik aset kripto mana saja yang kalian ingin lihat. Dan kita klik advance chart. Lalu, klik indikator. Di sini akan muncul banyak indikator. Namun, kita akan menggunakan indikator moving average. Maka akan muncul garis biru yang menunjukkan garis moving average. Untuk mengubah jangka waktu moving average, bisa klik format. Lalu, tinggal tulis 5 untuk MA5 hari, 20 untuk MA20 hari, atau 50 untuk MA50 hari. Cara penggunaan indikator ini adalah dengan melihat posisi harga dibandingkan dengan MA50 tersebut. Apabila grafik harga memotong MA50 ke atas, dianggap sinyal beli. Sedangkan, sebaliknya, bila grafik harga memotong MA50 ke bawah, dianggap sebagai sinyal jual. Indikator kedua yang paling populer adalah Relative Strength Index, atau yang disingkat sebagai RSI. Nah, indikator ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Nilainya berkisar 0 sampai 100. Dengan RSI, kalian dapat mengetahui apakah suatu harga sudah overbought atau oversold. Pada prinsipnya, penggunaan RSI sangat mudah. Jika RSI bernilai sangat tinggi, yaitu di atas 70, artinya pasar sudah overbought. Sehingga ada potensi untuk turun, dan saatnya untuk menjual. Sebaliknya, jika RSI bernilai sangat rendah, yaitu di bawah 30, artinya pasar sudah oversold. Sehingga ada potensi naik, dan itu saatnya untuk membeli. Selanjutnya, ada MACD, atau Moving Average Convergence Divergence. Ini berfungsi untuk menunjukkan tren yang sedang terjadi, dan juga memberikan sinyal beli atau jual. Di dalam MACD, ada dua garis yang akan kalian temui, yaitu Signal Line dan MACD Line. Jika nilai MACD positif atau di atas 0, berarti pasar bersifat bullish, disarankan untuk membeli. Sedangkan jika nilai MACD negatif atau di bawah 0, berarti pasar sedang bersifat bearish, disarankan untuk menjual. Yang terakhir adalah stochastic. Stochastic adalah indikator yang menunjukkan lokasi harga penutupan terakhir, dibandingkan dengan range harga terendah atau tertinggi, selama periode waktu tertentu. Biasanya ada dua garis di stochastic, yaitu garis biru dan garis merah. Sinyal beli dan jual bisa dilihat dari garis merah, dan juga garis birunya. Jika garis biru memotong garis merah ke atas, itu menandakan sinyal untuk beli. Sedangkan jika garis biru memotong garis merah ke bawah, itu menandakan sinyal untuk jual. Nah, itulah empat indikator analis teknikal yang paling populer dan sering digunakan oleh trader. Jangan lupa bahwa masing-masing trader memiliki preferensi yang berbeda akan setiap indikator yang digunakan. Ini semua tergantung dari pilihan kalian sendiri. Kalau dirasa ada hal yang masih kurang dimengerti, kalian bisa tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Kalau menurut kalian konten video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya.